Hai sepatu onyo injek sepatu gue sepatu gue yang langsung sungkem mahal banget hai 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 hey yo yo awen timku semuanya ya dimanapun kalian berada selamat datang kembali di YouTube channel Alif Wien Oke ya apa kabar ya buat teman-teman semuanya nih ya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja so dilimpahkan rezekinya diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan dan seperti biasa jangan lupa untuk tersenyum ya di hari-hari yang kalian lewatkan ya karena senyum tuh selain ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya jadi jangan lupa semuanya untuk tersenyum ya Oh tidak terasa ya sudah mau bulan puasa ini ya semoga kalian semua sehat-sehat selalu mendapat keberkahan dan buat yang Islam dapat menjalankan dengan baik dan pokoknya wajib full 30 hari ya ya ada yang bolong-bolong kecuali perempuan wajar lah kalau cewek bolong karena kan PMS gitu ya pokoknya buat cowok-cowok semuanya tolong jangan belok warteg dulu ya siang-siangin tolong aduh oke jadi pada video kali ini Alif Wien akan mereaksion lagi ada oleh aku tercinta tapi disini lebih tepatnya kita akan mereaksion atau mereview outfit-outfit terbarunya Koko Beterbeter Putra Onsu termasuk waktu di saat konser yang kemarin itu ya kita akan kepo-kepoin seperti apakah fashion-nya harganya dan sebagainya gitu ya Oh ya sama lupa tadi Alif Wien lupa untuk eh minyak izin mafizin mohon maaf dan datin ya kalau Alif Wien ada salah-salah baik disengaja ataupun tidak karena akan mau menyambut bulan puasa pokoknya kita baik-baik selalu ya Amin udah depan tak lama langsung aja kita bahas mengenai outfit terbaru dari Koko Beterbetsu Putra Onsu let's go Oke ya teman-temanku semuanya ya yang pertama ini ada sepatu kuci geng-kuci 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 geng ya Wow guci-guci geng ya seperti biasa ya kalau guci pasti harganya akan bombastis atau selangit ya dan itu onyonya kalau nggak salah lagi mau perjalanan ke Banyuwangi ya saat ingin melaksanakan KBP Secret Story ya Wow sama ayah kaplan nih dari atas sampai bawahnya ya hijau-hijau dan sepatunya juga sama nih warna putih-putih dan itu harga sepatu gucci-nya onyoto 10.624.000 rupiah wuuu baru pertama-tama ya sudah 10 juta Oh my god ini cocok sekali ya kalau untuk pengen beli motor ya tinggal nambah dikit lagi gitu ya kalau beli handphone pasti udah dapet banyak nih lumayan lah ya 10 juta ya kebelilah IP mah wuhu Wow oh my god wajar ya karena guci ini sepatu yang sangat-sangat ternama ya seperti Supreme terus ada Dior ya pokoknya merek-merek sejajar itulah ya hahaha ada yang komen ya ya hmm 10 juta diinjak-injaknya ya hahaha Sultan mah bebas ya bener ya ibarat kata itu kan sepatunya 10 juta jadi kalau diuangkan kita itu nginjak-nginjak uang itu ya wuhu ya gitulah ya kalau orang sukses berhak lah untuk beli barang-barang mewah tapi ingat belilah sesuai dengan kriteria kalian biar tidak mubazir ya kan sayang kalau beli-beli emang sih kalian sanggup buat beli tapi sayang aja gitu kalau cuman ditaruh di rak doang ya buat koleksi ya ya enggak papa cuman kayak sayang aja gitu loh kalau nggak dipakai-pakai itu kalau menurutku model sepatunya simpel tapi harganya luar biasa ya pokoknya kalau mau merek ternama itu mau modelnya simple kek atau hanya biasa aja kek ya karena brand-nya itu ternama terkenal ya pasti harganya tinggi ibarat kata kayak Starbucks kopi ya mungkin ya mungkin kopinya biasa aja ya mungkin komi biasa aja tapi karena itu brand Starbucks itu udah terkenal jadi harga itu merinding ya apa ya bagi gua sih yang suka nongkrong di warcop ya lebih enak ngopi di warcop ya itu kalau menurutku Oke selanjutnya disini ada kaos eh baju-baju karena ada kerahnya ya baju warna hitam ya Wow ini punya sama sekarang lagi kapel-kapelan ya ini pasti lagi di mau ke Banyuwangi juga ya pas acara KBP second story masih sama yang kayak tadi ya cuman disini warnanya warna hitam dari merek celcius IDN ya Wow enak sih ya pemotiver kayak tulisan gitu ya set 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 wawah dan itu harganya Oh ini kemeja bukan baju sorry 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 ini kemeja kemeja ya kemeja lengan pendek ya harganya itu 345.000 rupiah wah ini masih bisa kejangkau ya lumayan lah ya bisa buat nantikan kalau misalkan pengen beli untuk di hari raya lebaran tuh bisa nih dikasih rekomendasi nih kemeja onyok kayak gini ya warna hitam dengan pendek aku suka ya karena I sangat favorit sekali dengan warna black gitu ya pagi nih eh perpaduan hitam dan putih jadi sangat cocok dan good bagus meja nya simpel tapi keren setuju sekali ya karena menurut gua sih goseng ribet-ribet masalah motif itu yang penting simpel aja enak dipandang gitu dan pastinya elegan bajunya enggak begitu mahal tapi dipakai onyo sama ayah jadinya mahal ini sangat-sangat penting sekali ya saya mau kasih aja sama kalian semua yang namanya orang kalau udah berkarismatik nih ya mau itu fashionnya mohon maaf kayak murahan sekalipun tapi karena kitanya udah berkarismatik ketika dipakai ke kita itu kayak langsung Wow langsung elegan langsung paling tinggi langsung berasa mewah mahal itu bener aja karena itu pernah aku tuh denger lagi itu di Raffi Ahmad ya Raffi Ahmad tuh pernah pakai brand-brand yang brand-brand lokal lah yang murah banget tapi karena yang makinnya Raffi Ahmad jadi kayak terasa mahal gitu loh nah itulah jadi betapa pentingnya karismatik ya karismatik itu bisa menipu seseorang gitu loh padahal mah yang kita pakai murah tapi karena karisma kitanya udah tinggi jadi ya udah kayak mahal aja dan mewah gitu pertanyaannya apakah kalian sudah berkarismatik Oke ya selanjutnya disini ada kaos warna hitam ini simpel sekali motifnya kayak cuman kotak gitu ya di tengah-tengah sini ya gambarnya ya dan itu merek Versace ya verset verset harganya itu 1.468.000 rupiah dari 10 juta 300.000 sekarang sejati naik turun naik aduh ya gitulah ya statistik harga-harganya lah waduh satu kaos itu air dapet kaos selemari uh selemari banyak sekali lumayan bisa dijual-jual lagi lah ya berarti ya eh 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 di keren kaos biasa kayak yang sering onyo pakai sehari-hari tahu-taunya brandnya wow banget ya iyalah nama juga kalau udah orang eh influencer artis atau penyanyi-penyanyi papan atas gitu ya pasti apa yang dia pakai itu pasti tuh brand-brand gitu loh ada juga yang di endorse ada juga yang jadi brand ambasadornya gitulah ya ampun kirain t-shirt biasa aja ih dikira biasa katanya tuh bukan biasa itu luar biasa memang sih simpel sekali ya motif gambarnya tapi itu harganya satu juta lebih ya oke ya selanjutnya ini tasnya ya kalau tadi kan eh kaosnya ya sekarang ini tasnya ya dan ini mereknya merek pedro ya dengan harga wuuh harganya mirip-mirip sama kayak kaosnya lah ya ini harganya satu juta empat ratus sembilan puluh menribu rupiah atau kita bilang saja satu koma lima ya gila gila ini tasnya isinya apa ini emas semua kan kukira harganya di atas puluh juta Min ya gimana ya kalau emang di atas puluh juta takut pingsan nanti tapi segitu juga udah gila sih 1,5 loh harganya loh unik sekali tas Munyo ya juga ya jadi tasnya tuh kayak gedung bertingkat ya lucu tasnya kayak gedung yang ditegak berdiri gitu loh ini komentar ada yang sedikit-sedikit barbar tapi lucu sih ya itu berat nggak sih padat nggak sih bisa buat nabok orang nggak sih waduh nabok orang dong ini lagi kesel sama siapa ini ngomong-ngomong kok pengen nabok bawahnya ini membuat puasa loh nggak usah emosi-emosi lah santuy Oke ya ini ada kaos lengan panjang ya warna merah nih ya Wah ini onyok pakai setelah konsernya setelah konser atau sebelum konser pokoknya pas lagi di saat-saat momen konser lah ya dan itu merek-merek Prada dengan harganya siap-siap ya meledaknya harganya itu 29.690.000 rupiah udah lah ya udah lah ya kita bilang saja harganya 30 juta guys ya huh gila-gila ya motor kebeli itu ya merinding 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 ini gua suka sekali ini apa punya juga disini rambutnya gaya baru ya style nah ya aja kayak belah tengah gitu dong hui sepatunya berapa nih ngomong-ngomong nih jadi kepo nih gila-gila 30 juta guys aduh di kalkulator saya nggak muat nolnya min wah error jangan-jangan tuh kalkulator tour insecure tuh hampir 30 juta buat model usaha bisa lebih nih mah ya itu dia yang saya pikirkan ya lumayan sekali ya buat model usaha tuh ya aduh buat beli motor bisa usaha bisa min salah kali nih masa iya segitu ya Tuhan eh tapi sadar dia putra onsu waduh ada yang nggak terima kalau itu harganya 30 juta ingat ini 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 Sultan geprek gitu loh jangan kaget dan kaget semuanya ya oke ya dan ini yang terakhir dan ini sepatu onyo saat konser ini kalau nggak salah onyo pakai tuh lagi saat pas main drum sama dance-dance opening gitu lah ya huhuh dan itu mereknya merek Prada juga harganya 20 juta 35 ribu rupiah tuh wuuh alifan nyumbang nyumbang 35 ribu lah hahaha aduh warnanya warna hitam ya sesuai dengan atasan lah ya pokoknya atas tengah bawah semuanya hitam ya luar biasa sangat-sangat elegan cowok banget nih ya wuuh ada yang komen ku menangis melihat harganya yang sangat bikin meringis haaah tadi 29 juta eh 30 juta lah ya yang kaos warna merah itu dan ini 20 juta ya belum yang lain-lainnya yang katanya kayak apa eh kaos warna putih itu lengan panjang sama yang bawahannya juga warna putih itu belum tuh pokoknya belum semuanya mungkin kalau di total semuanya itu nyampe ratusan juta pasti nyampe gitu loh ya haaah sepatu onyo injek sepatu gue sepatu gue yang langsung sungkem mahal banget haaah sebelum diinjek pun sepatu anda udah mengkerut gitu loh hahaha gue udah nebak ini sepatu emang mehong nyok jangan dipake buat motoran di kubangan ya sayang banget kalau lecet hahaha lecet beli lagi hahaha ya kalau panggilan onsu jangan heran teman-teman saya sudah siapkan oksigen biar nggak jantungan oh makasih loh hampir pingsan padahal lo thank you thank you thank you aduh ini ada komen ada aja ya kepikirannya itu sepatu kena kepala otel rumah sakit hahaha langsung koma itu ya hahaha apa-apaan situ komentarnya aduh sempet-sempetnya nih ada yang komen secara detail begini honor nyanyi ini sama model outfit doonsu ditambah make up ditambah dancer ditambah koreo ditambah guru vokal ditambah eh apa ini voice apa tampak video klip kolam ya ya plus 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 lainnya baik modal nggak ya Edun menurut ayah Ruben sih nggak perlu ya mau baik modal atau tidak yang penting onyonya sangat-sangat puas sama konsernya sangat-sangat bisa dinikmati juga terus menghasilkan yang sangat amat luar biasa dan pokoknya bener-bener terbaik pokoknya orangtua mah nggak mikirin balik modal atau tidak yang penting mengeluarkan yang terbaik untuk sang anak gitu loh ya kalau baik modal anggap aja lah itu rezeki atau bonus gitu sih yang penting kepuasan gitu ya oke ya cuman-cemanku semuanya ya jadi segitu aja untuk video kali ini ya kita mereaksikan outfit-outfit terbarunya koko bener-bener tepul onsu ya yang katanya saat mau ke Banyuwangi itu saat KBP sampai di saat konser tadi ya harganya sangat-sangat Wow mahal banget ya sekali lagi pokoknya sisi positifnya kalau mengenai konten ini adalah kalau kalian mau barang-barang mewah kerja keras usaha jangan menyerah dan tetaplah berdoa ya karena Insya Allah barang-barang mewah itu bisa kita dapatkan yang penting kita kerja keras gitu jangan males-malesan tenang aja ya pokoknya belilah semampunya jangan dipaksa-paksain dan yang paling penting sesuai dengan kriteria dan kenyamanan jadi gitu ya Oke segitu aja untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai menit sekian thank you dan thank you yang belum subrek silahkan subrek dulu karena subrek itu gratis ya udah jadi segitu aja gue Alifun ingat tiga kata stay with action Sampai jumpa guys to the next video selanjutnya bye selamat menikmati